Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya mohon maaf Niki Usas, Niki yang mau bertanya gimana hukumnya seorang anak yang menyusu kepada orang selain ibunya Niki Seperti donor asi atau semacamnya Niki Usas Mohon maaf mungkin cuma ini pertanyaan Tiang Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hukum anak itu menyusu kepada selain ibunya Itu boleh-boleh saja tidak ada masalah Memang Islam sudah menuntun dalam hal ini Terutama ketika sang ibu kandung sendiri ada masalah di air susunya Tidak keluar air susunya atau misalnya sudah meninggal Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu Islam memperbolehkan dan mempersilahkan Anak di persusukan ke ibu yang lain Namun disini yang perlu kita perhatikan ada konsekuensi-konsekuensi syarai Ada konsekuensi hukum syariat yang harus diperhatikan Antara lain Saudara sesusuannya Artinya anak kandung daripada ibu sesuannya itu Tidak boleh dirikahi Yang semula boleh Dia adalah Bukan mahrumnya Maka karena dia sudah menyusu pada ibunya Maka dia menjadi Mahrumnya Alias tidak boleh dinikahi Dan konsekuensi-konsekuensi lainnya Tapi kalau pertanyaannya boleh Donor asih Boleh Donor asih itu Jangankan donor asih Donor darah Donor daging sekalipun Ya donor Apa namanya Ginjal Itu dalam keadaan-keadaan tertentu Diperbolehkan bahkan dianjurkan Apalagi bayi Bayi ini Ibunya sakit Ibunya ada penyakit Ataupun ibunya meninggal Masa dibiarkan terlantar Tidak minum air susu Masa lebih dipilihkan Susu sapi Ya kan lebih baik Apa namanya Air susu Ibu Walaupun itu ibu Daripada Anak yang lain Itu diperbolehkan Hanya saja Itu tadi Dia Menjadi haram Menikah dengan Dan anak daripada Ibu Susuan Tersebut Jadi dalam Islam Sudah umum Itu ada namanya Ibu kandung Ada namanya Ibu susuan Ya Dan Para ulama Ada perselisihan Tentang kadar Jumlah Air susu Yang dikonsumsi Yang kemudian Berdampak Menjadi Haram Saudara Sesuanya Untuk dinikahi Nah disini Karena kita tidak Mau membahas Terlalu panjang Tentang perselisihan Tersebut Tapi alhasil Jika Sedikit maupun banyak Ya Sedikit maupun banyak Apalagi banyak Maka Saudara Sesuanya Menjadi haram Untuk dinikahi Ketika sudah Dewasa Wallahu'alam Besalap